Oke baik teman-teman, sudah muncul kah di layar? Sudah muncul teman-teman? Sudah ya. Sekarang tentang materi PPT-nya sudah? Multimedia storytelling? Sudah ya. Oke teman-teman ada yang pernah mendengar istilah ini multimedia storytelling? Ada yang bisa jelasin nggak? Kira-kira apa sih multimedia storytelling itu? Mungkin ada yang pernah dengar atau pernah baca buku tentang ini? Ada. Oke baik langsung aja ya. Multimedia storytelling. Tentu di sini ada dua suku kata. Yang pertama adalah multimedia dan yang kedua adalah storytelling. Apa itu multimedia? Multimedia itu adalah kombinasi dari dua atau lebih media yang diwakili dalam bentuk digital yang terintegrasi, tersajikan dan termanipulasi oleh dan dalam program komputer. Kalau saya mengambil kutipan dari Chapman ini. Nah intinya multimedia itu adalah bagaimana menggabungkan atau mengkombinasikan dua atau bahkan lebih format konten. konten gitu ya. Kemudian itu disatukan, diintegrasikan. Sehingga menjadi sebuah pesan yang bisa dibaca oleh audiens kita atau ditonton oleh audiens kita. Itu multimedia. Nah kemudian storytelling. Storytelling itu adalah cerita, telling adalah penceritaan. Secara sederhana adalah bagaimana kegiatan menyampaikan cerita. Storytelling adalah proses menggunakan fakta dan narasi untuk dikomunikasikan kepada audiens kita. Jadi tentu kita mengenal dalam jurnalistik ada berita. Berita itu tentunya adalah sebuah fakta yang disampaikan kepada audiens atau pembaca. Nah apa bedanya dengan storytelling? Storytelling ini lebih mengutamakan kepada bercerita. Bertutur. Bagaimana menyampaikan informasi atau menyampaikan sebuah fakta dengan cara bercerita. Kenapa harus dengan cara bercerita? Nanti kita akan lihat. Tentu ada keuntungan-keuntungannya. Kenapa sebuah fakta itu lebih menarik kalau misalnya disampaikan dengan storytelling. Kita tahu bahwa storytelling ini sekarang sedang banyak sekali digunakan oleh banyak pihak. Tidak hanya oleh media misalnya. Dalam konsep marketing juga storytelling menjadi hal yang penting. Agar konsumen itu bisa tertarik dalam hal mengetahui sebuah produk sehingga pada akhirnya dia mau membeli. Seorang politisi misalnya juga melakukan teknik storytelling untuk mengkampanyekan atau mensosialisasikan ide-idenya atau program-programnya. Nah storytelling itu dilakukan. Tujuannya apa? Agar konten atau sebuah pesan itu bisa nyampe ke audiensnya. Atau ke orang yang disasar dengan cara mudah. Tentu storytelling ini membuat sebuah pesan itu akan lebih mudah dipahami. Akan lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat. Dalam konteks media, multimedia storytelling itu adalah kombinasi antara audio, foto, dan video, teks, dan interaktif. Jadi kombinasi dari semua format itu, dari teks, audio, foto, foto statis, video, dan biasanya juga ada grafis, data grafis. Dan itu disajikan secara interaktif. Apa maksudnya interaktif? Interaksi interaktif itu adalah bahwa pembaca diberi keleluasaan untuk memilih bagaimana yang mau dia akan baca. Bagaimana yang dia akan akses. Sehingga kekuasaan itu dalam memilih konten itu ada di pembaca atau di audiensnya. Itulah pengertian dari multimedia storytelling. Tentu cara ini juga sekarang dipakai oleh praktisi media, jurnalis, dan terutama media-media digital untuk menyampaikan sebuah fakta dengan cara yang berbeda. Jadi kalau kita selamanya mengenal bahwa berita di media online itu biasanya disajikan dengan mengutamakan kecepatan, struktur piramida terbalik dengan konsep 5W1H. Saya yakin teman-teman sudah belajar bagaimana cara menulis berita, bagaimana cara meliput atau melakukan peliputan sebuah berita. Multimedia storytelling ini adalah sebuah teknik. Bagaimana sebuah informasi tadi itu yang kita dapat dari lapangan, kemudian kita sajikan kepada masyarakat dengan cara yang interaktif. dan storytelling tadi itu. Kemudian pengertian lainnya yang saya kutip adalah multimedia storytelling menggabungkan berbagai elemen yang saling melengkapi untuk membuat cerita lebih menarik, lengkap, dan memikat. Jadi jurnalis itu tidak lagi terikat oleh salah satu format media. Kalau selama ini mungkin wartawannya lebih fokus kalau dia menulis berita dalam format teks, ya sudah, teks terus. Atau kalau dalam bentuk foto, ya sudah, foto saja. Dilengkapi dengan caption misalnya. Atau video. Atau televisi dengan audio visual. Ya sudah, hanya fokus ke dalam satu format itu saja. Nah, multimedia storytelling itu menggabungkan semuanya itu. Karena bagaimanapun, teks, foto, video, itu masing-masing punya kekuatan. Dan kekuatan-kekuatan itulah yang harus dimanfaatkan oleh jurnalis atau media untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat dengan cara yang berbeda. Oke, ini masih pengertiannya juga ya. Biar semakin jelas, bahwa multimedia sekali lagi adalah kombinasi dari teks, foto statis, video klip, audio, grafis, dan disajikan secara interaktif. Dengan format non-linear. Apa maksudnya format non-linear? Non-linear itu adalah daripada pembaca struktur islaman yang dilakukan oleh pemberitaan, disajikan dengan struktur yang kaku, dinarasikan secara tunggal, tapi dengan pendekatan multimedia storytelling ini, maka sebuah berita itu akan menggunakan berbagai banyak format tadi itu, dan si pembaca bisa memilih dengan cara menjelajahi bagian-bagian mana, elemen-elemen mana, cerita mana yang akan dia klik, yang mau dia baca. Jadi itu yang disebut sebagai non-linear. Kemudian juga disebut bahwa informasi dalam storytelling itu saling melengkapi, bukan pengulangan. Maksudnya apa? Karena tadi kan menggabungkan unsur teks, ada video, klip, dan yang lain-lainnya, itu saling melengkapi. Jadi informasi yang sudah disajikan dalam bentuk teks, jangan disampaikan lagi dalam bentuk foto misalnya, atau disajikan lagi dalam bentuk video. Jadi memang membutuhkan sebuah kemampuan juga oleh jurnalisnya, agar sebuah informasi itu benar-benar bisa saling melengkapi dengan berbagai format tadi itu. Dalam bentuk teks, foto, video. Ketika orang membaca itu, maka dia akan mendapatkan sebuah informasi yang lebih lengkap, lebih komprehensif. Karena ada fotonya, ada videonya, ada teksnya, dan ada grafisnya juga, ada data-datanya juga. Nah, disitulah kunci bagaimana melakukan atau memahami tentang konsep multimedia storytelling. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini konsep penceritaannya di menyediakan forum untuk berinteraksi dengan kalayat, yang tadi saya sudah katakan. Jadi kalayat itulah yang bisa menentukan bagaimana yang akan dia klik, bagaimana yang akan dia baca, dia scroll, kemudian dia pilih mana yang akan dia lihat, datanya, dan seterusnya. Jadi itu adalah kelebihan dari konsep multimedia storytelling. Oke, dari mana sih asal mulanya gitu ya, kalau kita lihat bagaimana urutan-urutan sejarahnya. Nah, konsep multimedia storytelling ini, yang nanti akan kita lihat contoh-contohnya ya, di beberapa media online, termasuk di media di Indonesia gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita, multimedia storytelling ini kan awalnya, sebenarnya dari cetak gitu ya, ada New Journalism yang dipelopori oleh Tom Wolfe gitu ya, pada tahun 1966. Waktu itu dia menulis laporan yang panjang gitu kan, laporan panjang tentang sebuah, apa namanya, berita gitu kan, dan dia menulisnya dengan teknik yang berbeda dengan teknik menulis berita yang seperti yang dipahami pada saat itu. Ya, dimana pada saat itu kan teknik menulis beritanya dilakukan, menulis beritanya biasanya disajikan dengan cara yang kaku, 5W1H, misalnya struktur piramida terbalik gitu kan, sudah, ya seperti itu gitu kan. Nah, Tom Wolfe ini menawarkan gitu ya, bagaimana teknis menulis berita dengan pendekatan yang menulis panjang. Kemudian dengan menggunakan kosa kata yang bertutur gitu ya, bertutur dan bahasa-bahasa yang kayak orang nulis cerpen atau sastrawi gitu ya. Nah, di Indonesia itu dikenal sebenarnya ada istilah jurnalisme sastrawi kan, yang dipelopori oleh majalah Tempo misalnya. Nah, itu kan bagaimana teknik menulis berita dengan teknik yang mudah dipahami, karena menggunakan bahasa-bahasa yang tidak kaku, teknis menulisnya dengan bertutur, atau istilahnya adalah conversational writing, seolah-olah kita bercerita gitu. Nah, itu awalnya dari situ. Sebelum ada multimedia storytelling, jadi awalnya dari new jurnalisme yang dipelopori oleh Tom Wolfe ini. Nah, kemudian itu teknis menulis seperti itu akhirnya banyak dipakai oleh berbagai media di dunia, di Amerika dan di Eropa. Sehingga pada akhirnya, tren itu dikenal dengan istilah long-form journalism. Long-form journalism itu secara sederhana adalah praktik jurnalisme yang menggabungkan penulisan mendalam dengan menggunakan bahasa yang lebih cair dan dinamis. Jadi, long-form journalism itu menulis secara panjang, esai gitu ya, tentang sebuah peristiwa, tentang sebuah laporan apapun lah gitu ya, ditulis secara panjang, tapi dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, bahasa yang cair dan dinamis. Nah, itulah long-form journalism. Dan pada saat itu memang digunakan untuk konteks media cetak. Dipakai oleh media cetak untuk menuliskan sebuah laporan-laporan yang panjang dan mendalam, atau in-depth reporting. Nah, kemudian ketika sudah muncul internet, lahirnya era digitalisasi seperti sekarang, bagaimana kita menerapkan konsep long-form ini ke dalam media digital? Awalnya kan orang nggak berpikir ke situ, karena sekali lagi internet atau media online itu, itu kan mengutamakan kecepatan. Dia unggulnya di situ. Jadi, berita yang disajikan juga pasti berita-berita yang pendek-pendek kan, cukup 5W1H. Nggak usah berita panjang, karena orang butuh cepat. Ada kejadian apa, langsung. Seperti yang dilakukan oleh detik.com, dia kan bilang bahwa berita itu ya berita yang selintas aja, cukup 5W1H aja, karena orang butuh cepat untuk tahu ada peristiwa apa. Nah, tadinya awalnya seperti itu. Tapi lama-kelamaan, ternyata, kenapa nggak dicoba konsep menulis berita secara mendalam dan panjang dengan menggunakan platform media online. Nah, dari situlah makanya akhirnya muncul multimedia storytelling ini. Yang bisa bahwa, bisa kok pakai media online, kita bisa menulis panjang. Bahkan kita bisa punya keunggulan. Kenapa? Karena kita bisa mengkombinasikan berbagai format. Bisa pakai teks atau tulisan, bisa pakai foto, pakai video, bahkan kita bisa main di data grafis atau visual grafis. Akhirnya menjadi sebuah karya yang menarik, meskipun tulisan jadi panjang. Dan ternyata itu sudah dilakukan oleh banyak media online di dunia. Dan terutama, awal sekali itu dilakukan oleh New York Times. Jadi, pertama kali media yang menggunakan multimedia storytelling ini adalah New York Times. Oke, langsung saja kita lihat ya. ini adalah, jadi waktu itu, tahun 2012, New York Times itu menudikkan laporan tentang Snowfall, tentang laporan 6 bagian berkisah tentang peristiwa longshore salju yang mematikan di sebuah tempat bernama Tunnel Creek di Amerika Serikat. Snowfall ini menggabungkan artikel teks dengan video dramatis, slide, peta, grafis, tiga dimensi, dan laporan dokumenter yang memukau. Kita lihat laporannya ya. Oke, kelihatan teman-teman New York Times-nya? Snowfall? kelihatan Pak. Kelihatan ya. Nah, ini laporan multimedia storytelling pertama yang dibikin oleh New York Times, yang pada akhirnya sekarang dipakai oleh banyak media di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jadi, ini adalah laporan, kalau kita scroll ke bawah, sebentar. Oke, ini di awal dia ngasih apa namanya, foto dulu ya. Kemudian kita bisa baca teksnya di sini. Teman-teman bisa lihat. Kemudian di sini juga ada, nah ini ada pernyataan atau macam wawancara dari narasumbernya. Di sini ada pilihan play video, kita bisa klik gitu ya, videonya. ini bercerita bagaimana kejadian waktu itu ketika terjadi longsor salju itu. Nah, ini kita bisa klik. Oke, kita bisa stop juga, kemudian kita bisa scroll ke bawah lagi untuk baca lagi teksnya seperti apa. Jadi, benar-benar sebuah laporan yang sangat panjang ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah itu ada apa ini, petanya ya, peta grafis yang menggambarkan lokasi kejadian waktu itu ketika terjadi longsor salju itu. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana peta tiga dimensi ya sih. bisa dilihat bisa dilihat rute-rute apa namanya yang dijadikan oleh orang-orang waktu itu yang terlibat dalam kejadian ini. Jadi, sangat menarik kalau kita lihat ya. Petanya sangat bisa bergerak. Kemudian kita bisa scroll ke bawah lagi. Namun ada foto. Tadi ada video di sana ada foto tentang kejadiannya, bagaimana longsor itu menyebabkan kerusakan di berbagai tempat di situ, di lokasi kejadiannya. Kita bisa scroll lagi ke bawah. Nah, ini ada videonya tentang bagaimana mereka ketika seperti ini ya. audionya keluar enggak teman-teman? Enggak kedengeran, Pak. Oh, audionya enggak keluar ya? Oke. Tadi saya perasa sudah ini. Oke, nanti kalau misal lebih ini nanti teman-teman bisa ini ya. Saya sudah bikin link-nya di materi ini. Oke, kita lanjut lagi. Paling tidak teman-teman punya gambaran ya seperti apa Snowfall ini. Jadi, Snowfall ini terbitnya tahun 2012. Kemudian tahun 2013 laporan ini mendapatkan penghargaan Pulitzer sebagai sebuah laporan mendalam yang dianggap punya dampak yang sangat besar terhadap publik pada saat itu. Nah, disini juga nah, ini adalah galeri foto ya. Disini ada galeri foto. Jadi, kita bisa klik juga disini, foto. Itu tadi yang saya bilang. Kita sebagai pembaca, kita bisa menentukan kita mau lihat bagian mana. Karena ini semuanya bisa diklik dan kita bisa milih sendiri. Jadi, benar-benar kita sebagai pembaca itu benar-benar dimanjakan dimanjakan dengan informasi-informasi yang sudah disediakan disini dalam berbagai format. Format teks, video, dan seterusnya. Dan ini sangat panjang. Ini ada enam laporan. Nah, ini ada oke, ini di bawahnya ada ini lagi nih, apa? Laporan cuaca ya. Ketika ketika kejadian nongsor itu. Jadi, New York Times atau wartawannya juga melengkapi ini dengan video tentang cuaca. Jadi, benar-benar lengkap ya teman-teman ya. Nah, di bagian kanan bawah ini kita bisa lanjut next part ya. Ini bagian pertama nih. Kita bisa klik bagian keduanya. Nah, ini part two to the peak. Ini bagian keduanya. ada fotonya juga kayak tadi. Terus, ada laporan, ada text-nya lagi. Dan, di sini ada wawancara kalau kita mau klik untuk mengelengkapi dari laporan ini. Terus, ini ada grafis lagi. Video ini. Dan benar-benar lengkap teman-teman. Oke, ini contoh aja. Jadi, ini sebagai laporan pertama dalam multimedia storytelling. Begitu seterusnya ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat lagi untuk lebih lengkapnya di ini. Oke, kita balik ke PPT-nya. Nah, itu adalah pertama kali ya laporan multimedia storytelling. Dan sekarang kita hampir semua media besar di dunia, terutama itu sudah melakukan konsep ini dengan berbagai pendekatan masing-masing. Reuters punya apa namanya, punya rut grafis yang bagus juga untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa, begitu juga nasional geografik, guardian juga, kalau kita ini sangat banyak sekali. Kita coba lihat contohnya misalnya di Reuters aja ya, Reuters yang Palu, Gempa Palu. teman-teman tentu masih ingat ya, Gempa Palu tahun 2018 suatu itu, Reuters juga bikin versi grafis seperti ini. Kenapa dia merasa perlu bikin seperti ini? Karena tentu kalau media-media menyajikan informasi tentang peristiwa dalam teks, dalam bentuk teks itu sudah banyak kan. Semua media menyajikan. Nah, tetapi media yang menyajikan dalam bentuk grafis, kemudian ketika di-klik kita bisa tahu lokasi kejadiannya di mana, lokasi kerusakannya seperti apa, berapa korban, berapa lokasi pengusian. Nah, itu semua bisa dilakukan dengan menggunakan grafis. Oke, nah ini contohnya yang dilakukan oleh Reuters. Reuters ini menurut saya sangat keren sekali ya, kalau dia membuat tentu memang ini kerjaan yang tidak mudah. Dan karena itulah biasanya media tidak mau berinvestasi besar. Karena apa sih? ini butuh investasi besar. Bayangkan butuh tim IT, tim kreatif untuk bisa membuat grafis, desain grafis, gitu kan, fotografi, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana sangat enak kalau kita nonton ini ya. Jadi, kita bisa lihat lokasi kejadiannya, terus ada penjelasan atau keterangan nama-nama tempatnya, terus ini perbandingan before and after ya. sebelum kejadian, kemudian yang dibawanya setelah kejadian. Kita bisa membandingkan bagaimana kerusakan akibat tsunami yang terjadi di Palu pada saat itu. Dan ini ada fotonya juga, gitu kan. Jadi, benar-benar bermain di semua hal. Ada foto, grafis, ini juga. Jadi, sangat lengkap. Ada juga tentang secara ilmiahnya penjelasan tentang apa namanya, tempat gempa buminya itu, dan seterusnya. Jadi, sangat banyak sekali di sini. Nah, tentu kan ini sangat menarik kan. Tentu, apa namanya, buat pembaca. Meskipun ini tidak banyak dilakukan oleh media-media di Indonesia. Oke, contoh lainnya misalnya, ini juga saya menarik sekali, yang tentang Rohingya. Ini Rioters pernah bikin laporan tentang pengungsian di Rohingya yang di Bangladesh. Ini, kalau kita klik, sangat menarik dan butuh, butuh, apa namanya, butuh, butuh kerja yang sangat luar biasa untuk bikin seperti ini. Kebetulan saya pernah juga dapat materi tentang, apa namanya, dari Reuters, bukan materi sih. Jadi, orang-orang Reuters di Singapura itu, mereka mengasih semacam, apalah namanya, sosialisasi. Jadi, waktu itu, di Singapura, saya dalam program, ikut dalam program Asia Journalism Fellowship waktu itu, nah, kemudian Reuters itu punya tim grafis sendiri mereka di Singapura, base-nya, dan mereka kerjanya ya bikin-bikin seperti ini. Oke, jadi benar-benar orang-orang yang bikin, memang khusus bikin tentang data visiografis seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini nanti kita bisa klik di bagian tertentu dari petanya, kemudian muncul data tentang berapa jumlah pengungsi, terus kita bisa juga lihat timeline-nya gitu ya, bagaimana urut-urut kejadiannya ketika pengungsi Rohingya yang dari Myanmar itu mereka menyeberangi negaranya ke Bangladesh dan di sana mereka hidup di pengungsian. Nah, di sini ada peta juga, nanti teman-teman bisa cek sendiri ya, untuk bisa mengetahui lebih jelas seperti apa ininya. Termasuk juga bagaimana tentang kita sekarang lihat bagaimana untuk Indonesia ya teman-teman ya. Indonesia sudah ada yang melakukan multimedia storytelling, sudah banyak media juga, tidak semua media. Contoh misalnya yang di saya coba ambil dua contoh yang di cnnindonesia.com sama di video interaktif Kompas. Meskipun di Tempo juga sudah ada ya, tempo.co di kumparan juga sudah ada. Nah, tapi buat ini saya coba lihat yang cnnindonesia.com dulu ya. Nah, misalnya ini. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat juga ada saya coba ambil contoh kasus yang ini ya. Misalnya di CNN Indonesia itu dia ada kanal long form ya. Long form kemudian ada kanal kolong kota, ada gaya hidup, dan seterusnya. Mereka melakukan pendekatan multimedia storytelling meskipun menurut saya ini tidak pure benar-benar kayak yang tadi yang di luar negeri tadi itu yang New York Times. Jadi kalau New York Times tadi kan itu mengkombinasikan semua unsur ya. Ada teks, ada foto, ada video, dan seterusnya. Nah, kalau di CNN Indonesia ini saya lihat dia hanya lebih banyak bermain di foto. Tapi foto itu kemudian dikombinasikan dengan teks. Jadi dia bercerita misalnya ini tentang menjemput Amaranggana ini. Ini cerita tentang bagaimana pasangan suami istri yang dia berjuang ketika istrinya mau melahirkan. Kemudian dia bercerita bagaimana awal mulanya ini kayak bikin ini aja buku harian. Selasa sore di awal meh perasaanku tidak karuan cemas tidak hidup takutmu. Nah, ini bercerita. Bercerita tentang pengalaman dia. Kemudian dilengkapi dengan foto-foto seperti ini. Apa namanya? Kita bisa klik juga untuk bisa lihat fotonya. Kemudian kita bisa pilih ada beberapa foto di sini. Tinggal kita klik di ininya. Ini kisah nyata yang di apa namanya cerita dari seorang satu keluarga. tadi ya. Oke, kita ini kan. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Kemudian ada teks lagi. Nah, dia lebih banyak bermain di sini ya. Meskipun background ininya lumayan atraktif ya. Dengan pilihan warna-warna yang cerah. Nah, ini contoh ya teman-teman bagaimana format multimedia storytelling dilakukan di cnnindonesia.com. Teman-teman bisa baca. Ini benar-benar pakai pendekatan narasi yang bertutur ya. Jadi, dia bercerita. Jadi, tadi saya bilang storytelling itu benar-benar dilakukan di sini. Jadi, sangat menarik kalau kita misalnya seorang pembaca bisa membaca ini. kalau selama kita hanya membaca teks saja, tapi dengan melengkapi dengan foto seperti ini akan jadi lebih hidup. Kita akan merasa kita kayak ada kedekatan antara si orang yang bercerita atau narasumber di sini dengan kita yang sebagai pembaca. Itu juga salah satu kelebihan dari pendekatan multimedia storytelling itu. ini akhirnya lahir bayinya. Sampai akhirnya mereka bisa selesai empat hari dirawat di rumah sakit dan akhirnya dokter mengizinkan kami pulang. Ini benar-benar cerita yang menarik menurut saya untuk dibaca dan kita tidak bosan. Kenapa tidak bosan? Karena pendekatannya bertutur tadi itu naskahnya kemudian dilengkapi oleh foto-foto tadi yang membuatnya tidak bosan. Apalagi kalau misalnya ini ada ditambahin dengan unsur video jadi mungkin akan lebih menarik kayak tadi yang di New York Times tadi itu ada videonya jadi mungkin akan lebih hidup suasananya. Tapi ini menurut saya sudah oke. banyak desain indonesia.com sudah menakukan banyak contoh-contoh termasuk yang di kolong kota itu yang kayak ini misalnya teman-teman bisa lihat di desain indonesia.com nah sekarang kita lihat yang di kompas biar tidak terlalu lama teman-teman nah kompas itu ada kanal namanya video interaktif kompas atau VIK kalau teman-teman buka misalnya buka website kompas.com dulu gitu ya dari awal dulu kompas.com nah ini nah di halaman di paling atas itu kan ada pilihan beberapa kanal ada lifestyle ada property bola travel nah disini ada PIK nah ini dia PIK itu singkatan dari video interaktif kompas kita tinggal klik setelah klik akan muncul ini beberapa pilihan nah ini edisi yang terbaru mereka mengembalikan kejayaan marketing Indonesia nah ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan multimedia storytelling kita bisa klik lihat disini dan menurut saya kompas punya keunggulan dalam hal lebih dinamis ya tampilannya ya karena dia juga gak cuma kalau tadi CNN tadi kan hanya lebih banyak ke text dan foto jadi kayak sepacem galir foto nah kalau di kompas ini dia sudah menggabungkan banyak hal oke ini masih loading oke coba langsung kesini aja salah satu contoh yang edisi tentang sebentar nah ini tentang selisit isi media sosial kepala daerah kita bisa klik mulai kalau kita mau baca oke kemudian ada textnya disini gitu ya ya penyajian informasinya dengan dengan tampilan seperti ini kemudian ya karena topiknya tentang kepala daerah yang menggunakan media sosial maka ini beberapa pilihan kepala daerahnya kita bisa pilih misalnya kita mau pilih Ridwan Kamil gitu ya kita bisa klik Ridwan Kamil kita klik nah kemudian muncul dia punya akun apa aja berapa pengikutnya gitu ya ini ada data-data disini terus kita bisa scroll ke bawah bahwa Ridwan Kamil itu seperti apa sih aktivitas media sosialnya gitu ya dia bilang tiga kali sehari dia posting gitu kan dari urusan utang hingga kandang kambing melawan hoax dan seterusnya ya itu informasi tentang ini kemudian ada juga videonya disini kita klik di paling bawah nah ini dia ngambil dari Kompas TV sepertinya karena Kompas ini kan bagian juga dari grupnya Kompas ya jadi bisa memanfaatkan dokumentasi atau footage yang dimiliki oleh media-media lain oke audionya gak kedengeran ya teman-teman ya tapi nanti teman-teman bisa klik lagi nah ini ada Ganjar Pranowo ada Starmiji tinggal klik kita mau pilih yang mana jadi benar-benar kita gak harus ngelihat semua kalau kita terlalu ini kan lama ya kita tinggal pilih disitu kita dalam di dalamnya kita bisa pilih apa kita bisa dapat informasi tentang kepala daerah itu kemudian di bawahnya ada ulasan lagi tentang media sosial jangan hanya jadi ajang pamer diri nah disini ada wawancara dia dengan ahli internet dengan dosen ilmu komunikasi untuk apa tangkapan dia tentang kepala daerah yang bermain di medsos gitu ya nah ini semua di jabakkan disini jadi ini dilakukan oleh video interaktif kompas ya teman-teman jadi teman-teman nanti bisa coba lihat seperti apa tampilannya oke kita balik ke material lagi ke PPT-nya tadi sudah contoh-contoh jadi teman-teman sudah kebayang ya seperti apa multimedia storytelling itu setelah melihat contoh-contoh ini nah ini materi tambahannya apa sih keuntungannya ya dari multimedia storytelling ini bagi si medianya pertama multimedia itu membantu untuk menjelaskan peristiwa atau ceritanya tentu akan lebih mudah bagi kita untuk memahami sebuah informasi multimedia dapat menambah kedalaman dan pemahaman tentang cerita tentu ya in-depth reporting itu akan sangat menarik sekali kalau kita sajikan dalam bentuk multimedia storytelling ini kemudian dapat menceritakan cerita lebih baik lebih sederhana ya daripada menurutkan tulisan bahkan kadang-kadang kalau fotonya sudah bercerita kita gak perlu ada tulisan lagi cukup lah dari foto itu aja orang sudah tahu apa sih maksud atau pesan yang ingin disampaikan apalagi kalau misalnya dalam bentuk video ya sudah sangat jelas ininya jadi bahkan beberapa kalau seperti yang dilakukan oleh si anak indonesia.com itu dia sangat minimalis teksnya atau tulisannya tapi dia lebih banyak galeri foto dan ya foto jadi dari situ aja sudah bisa bercerita kemudian elemen multimedia menambah unsur suara manusia atau human voice memberikan pembaca kesempatan untuk berinteraksi dengan cerita multiple media mempresentasi galeri foto dapat melengkapi dan menggantikan foto cetak slideshow podcast tadi beberapa tadi memang tidak ada yang pakai podcast jadi ada juga multimedia story itu harusnya juga ada audionya juga dalam format podcast maupun dalam format yang berbeda audio itu juga bisa dimanfaatkan untuk memperkuat sebuah cerita video sudah tentu peta interaksi apalagi animasi dan grafis itu juga sangat keren kalau sudah ada dan visualisasi data jadi kalau bayangkan kalau misalnya kita menyampaikan informasi dalam data misalnya kita mau menyajikan data tentang berapa jumlah pasien COVID di Indonesia dari tahun lalu sampai sekarang perbulannya berapa kalau kita sajikan dalam tulisan pasti pusing kan bacanya tapi kalau kita sajikan dalam bentuk data grafis apalagi grafisnya itu dalam bentuk animasi misalnya animasi dan itu bisa itu tentu akan menjadi lebih mudah untuk dipahami multimedia juga meningkatkan kredibilitas oke nah apa saja elemen dalam multimedia itu multiple dimensi jadi tidak bergantung pada satu elemen saja jadi sebuah cerita yang bisa dikemas dengan berbagai elemen maka itu bisa menjadi topik yang dibikin dalam format multimedia storytelling nah kemudian grid visual atau audio elemen jadi bisa menangkap audio visual itu bisa menangkap menramatis emosional itu keunggulannya audio bisa membuat orang berimajinasi orang dengan podcast orang bisa membayangkan seperti apa sebuah pesan yang disampaikan kekuatan audio itu ada di situ foto membuat orang terlibat dalam penceritaan grafis membuat kedalaman sebuah informasi membuat orang lebih mudah memahami sebuah data memperjelas masalah yang kompleks dan menjelaskan elemen kunci dari proyek yang kita kerjakan simplifikasi menyederhanakan penceritaan sehingga orang lebih mudah untuk memahami sebuah informasi yang sangat banyak data eksplanasi memberikan informasi yang sudah kita orang lain menjelaskan signifikansi suatu situasi memberikan konteks dibalik berita dan menjelaskan mengapa situasi itu tidak seperti yang dipikirkan orang jadi bercerita analisis timing complementary elements jadi saling melengkapin oke yang terakhir ini hal yang penting mungkin ini kita lewat saja ya teman-teman bisa baca atau ada yang bisa ditanyakan nah ini yang terakhir apa yang tidak termasuk multimedia storytelling bukan berarti semua website yang sudah menyediakan ada teks ada foto ada video dalam sebuah website bisa disebut sebagai multimedia storytelling belum tentu nah lalu seperti apa yang bisa disebut sebagai multimedia storytelling itu adalah ketika misalnya semua element tadi itu saling melengkapi ya saling berintegrasi jadi bukan terpisah kalau ada foto ya foto itu melengkapi sebuah teks kemudian dilengkapi oleh video jadi itu menjadi satu kesatuan menjadi sebuah satu kesatuan sebuah cerita gitu ya itu disebut sebagai multimedia storytelling tapi kalau misalnya cuma sebuah informasi ada fotonya aja kemudian videonya terpisah dengan cerita itu atau mungkin ada data tapi dalam bentuk yang terpisah dari berita tadi itu jadi itu bukan satu kesatuan gitu ya bukan menjadi sebuah cerita yang saling terkait nah maka itu tidak bisa disebut sebagai multimedia storytelling jadi ingat bahwa multimedia storytelling itu bisa disebut sebagai itu ketika misalnya sebuah cerita itu saling mendukung saling terintegrasi saling melengkapi maka itu bisa disebut sebagai multimedia storytelling seperti tadi yang sudah kita lihat contoh-contoh dari New York Times Reuters Kompas dan seterusnya oke itu ya teman-teman penjelasan tentang apa namanya multimedia storytelling kita balik ke ini di layar masih ini kan ya PPT ya teman-teman ya iya pak pak maaf ini klara sisa mau join belum di ACC belum di ACC ya sebentar ini soalnya sudah juga pak oh wala sebentar ya kok gak muncul ya biasanya kan muncul disini sebentar saya coba ini dulu oh iya udah ada empat orang ya oke sorry Hilda Maimana Zahra ya oke teman-teman tadi ya penjelasan tentang multimedia storytelling mudah-mudahan teman-teman sudah memahami ya bagaimana apa sih sebuah laporan yang bisa disebut sebagai multimedia storytelling dan mana yang tidak dikategorikan sebagai multimedia storytelling tadi saya sudah sampaikan beberapa contoh-contohnya dari New York Times dari ada juga banyak sih contoh-contoh tadi teman-teman bisa lihat lagi dari National Geographic juga ada dari Guardian juga banyak gitu ya dan ini sekarang teman-teman perlu pahami juga bahwa pendekatan multimedia storytelling ini sudah menjadi semacam tren yang dilakukan oleh banyak media kenapa karena ini menjadi hal yang berbeda dan menarik juga gitu kan kalau selama ini pembaca lebih banyak disuguhi oleh informasi dalam bentuk teks yang apalagi untuk laporan-laporan panjang yang butuhkan banyak penjelasan banyak data tentu tidak akan kuat kalau hanya disajikan dalam bentuk teks orang akan mudah bosan orang akan rumit untuk memahaminya tapi ketika itu disajikan dalam bentuk tadi ini yang interaktif dan multimedia storytelling ini maka itu akan menjadi lebih mudah pesannya akan lebih mudah sampai dipahami oleh pembaca itu dia keunggulan dari multimedia storytelling itulah kenapa sekarang banyak media sudah melakukan itu Kompas sudah melakukannya sejak 2017 kalau tidak salah CNN Indonesia.com meskipun baru-baru ini saja tapi mereka sudah memahami bahwa konsep ini menarik dan menjadi salah satu alternatif penyajian berita kepada masyarakat dan yang saya dengar juga kayak kanal kolong kota yang galeri foto itu dia selalu ada di halaman atas gitu ya dan jumlah viewersnya lumayan banyak kalau dari informasi yang saya terima dari wawancara saya dengan wakil pemret ini itu dia bilang bahwa selalu masuk top 10 atau minimal top 1220 dari seluruh kanal yang ada di CNN Indonesia.com pembacanya nah Kompas juga sudah dapat banyak penghargaan untuk konsep multimedia storytelling ini karena dianggap sangat inovatif sangat inovatif bagaimana memanfaatkan teknologi artinya bahwa berita itu juga bisa sedihkan dengan menggunakan memanfaatkan teknologi yang ada sehingga tujuannya apa tujuannya adalah untuk membuat pembaca atau penonton atau audiens lebih mudah memahami sebuah konten oke sorry teman-teman tadi yang barusan saya approve tadi saya enggak kelihatan ada ininya oke sekarang kita diskusi silakan teman-teman kalau ada pertanyaan dari materi-materi tadi ya ini saya stop dulu selamat menikmati selamat menikmati